Saudara-saudara terkasih, nampak tilas kali ini dari gereja kebangkitan menuju ke ruang atas atau upper room, Kuna Kulum, Senakel, tempat Yesus merayakan perjemuan terakhir, Last Supper pada hari Kamis Putih, Monday, Thursday, tempat turunnya roh kudus atau Penta Kosta, tempat penampakan juga Yesus pada murid-muridnya, dan melihat makam Raja Daud, Getum of King David, yang kebetulan berada di satu lokasi. Di mana lokasi upper room atau ruang atas, apa artinya perjemuan terakhir, Kamis Putih, Penta Kosta, Senakel, dan apa yang dialami para rasul di tempat ini? Apa yang dilambangkan oleh ruang atas atau upper room? Apa arti penting upper room bagi gereja awal dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru? Peristiwa-peristiwa apasajakah yang dikatakan kitab suci yang telah terjadi? Di ruang atas, dari mulai Kamis Putih, sampai dengan penampakan Yesus dan Penta Kosta. Di mana letak makam Raja Daud? Semua menarikkan untuk disimak? Mari terus ikuti video ini. Si ruang atas atau upper room di ujung selatan Gunung Sion di Yerusalem, dekat dengan gereja Maria tertidur, dan rumah tradisional Kayafas yang akan diulas di video berikutnya. Disebut juga ruang perjamuan terakhir atau Senakel adalah bangunan tentara salib abad ke-12 bergaya gotik, dibangun di tingkat atas, dan di bawahnya adalah tempat tradisi makam Raja Daud, meskipun dia tidak ada di sana, adalah merupakan tempat suci kaum Yahudi. Ruang ini disebut juga Senakel dalam bahasa Perancis atau Kunagulum dari asal kata latin Kuna artinya ruang makan atau makan malam. Santo Hieronymus menggunakan kata latin Kunagulum dalam terjemahan vulgatanya. Markus memakai kata Yunani, Koeno, Markus 14 ayat 15 atau di Lukas, ruangan atas yang besar. Apa yang dilambangkan oleh ruang atas? Aperum melambangkan tempat berdoa, waktu, saat teduh, tempat persekutuan pribadi dengan Tuhan, mengundangnya dan memintanya untuk tinggal dan menerima tubuh Kristus. Dalam Alkitab dikenal sebagai tempat perjamuan terakhir. Dalam perjanjian lama, ruang atas biasanya rumah Raja atau rumah orang kaya di satu Raja-Raja bab 17 ayat 19. Digunakan untuk tempat berdoa, memohon kuasa Tuhan diperlihatkan. Contohnya Daniel, Daniel 6 ayat 11, di mana ia mundur ke ruang atasnya untuk berdoa, dan beribadah bahkan ketika ada putusan untuk membunuh orang yang beribadah, siapapun selain Raja. Juga Tobit, Sarah pergi ke atas kamarnya sambil menangis dan berdoa kepada Tuhan dengan putus asa, bahkan doanya dijawab di sana. Penggunaan ruang atas lainnya untuk memohon kuasa Tuhan dalam mujijat yang dilakukan oleh Elia dan Elisa dalam janda dan anak laki-laki sunem. Istiwa apa saja kah yang dikatakan kitab suci yang telah terjadi di ruang atas Gunung Sion, Yerusalem? Menurut tradisi, perjamuan makan terakhir diadakan sampai atas di atas makam daud setarang. Pertama adalah persiapan untuk makan pascah, kamis putih sebagai awal tri hari suci untuk memperingati sengsara wafat dan kebangkitan. Lukas 22 ayat 12-13 Menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Ayat 13 Dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan pascah. Perjamuan terakhir merupakan tulang punggung kekristenan, tempat sakramen ekaristi pertama kali dirayakan sebagai puncak ibadah Kristen. Yang kedua, tempat ini adalah tempat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 4-11 Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Yang merupakan model pelayanan atau karakteristik gereja mula-mula komunitas. Peristiwa pembasuhan yang rutin di setiap perayaan Kamis Putih, secara nyata tercermin berkat kunjungan ke Senagal atau Aperlum ini. Pembasuhan ini adalah tindakan kerendahan hati dan cinta Tuhan yang penuh kerahiman, dihubungkan dengan ketuhanan dan keguruannya. Adalah tindakan pengosongan diri yang secara simbolik ditampakkan lewat menanggalkan jubahnya, jubah keilahiannya, untuk mengambil kain pembasuhan, kain seorang budak belian. Tuhan yang melayani, Tuhan yang memberi, inilah tubuhku, inilah darahku. Yang ketiga, penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Markus bab 16 ayat 14 Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan ketegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia. Yohanes bab 20 ayat 19 dan 26 lihat juga di Lukas 24 Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Di ruangan ini, menyisakan sebuah refleksi mengenai Tuhan yang datang menampakkan diri kepada para rasul dan memberikan damai sejahtera. Melalui penghapusan dosa oleh roh kudus yang diterima, penampakan yang berarti penyertaan, kehadiran, roh kudus yang membimbing, sebuah penampakan agar percaya walaupun tidak melihat seperti Thomas. Tempat adalah tempat murid-murid berkumpul setelah kenaikan Yesus. Kisah para rasul 1 ayat 13 Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Jakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Jakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Judas bin Jakobus. Kisah adalah tempat Matias dipilih menggantikan Judas. Kisah para rasul bab 1 ayat 15 dan 26. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Ruang ini juga mengingatkan pada pemilihan Matias dan para diakon. Tuhan juga tidak akan membiarkan gerejanya kekurangan pelayan-pelayan seturut hatinya. Yang keenam adalah tempat turunnya roh kudus atas para rasul pada hari Pantai Kosta dan tempat para rasul tinggal di Yerusalem. Pisah para rasul bab 2 ayat 1-4 dan 29. Ketika tiba hari Pantai Kosta, semua orang yang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tempat ini juga mengingatkan akan daya roh kudus sebagai tanda kehadiran Allah yang nyata. Pantai Kosta di mana hari ke-50, Teofani, roh kudus, merubah para rasul yang takut menjadi berani dan pewarta uru. Pantai Kosta adalah api pengharapan, semangat yang menyala dan mempersatukan. Ju sebagai tambahan adalah tempat Petrus dibiarkan mengetuk. Menurut salah satu tradisi Kristen mula-mula, ruang atas atau senakel adalah rumah Maria, ibu Yohanes Markus, penulis Injil Markus. Rumah ini juga adalah rumah yang didatangi Petrus setelah malaikat Tuhan membebaskannya dari penjara. Kisah para rasul bab 12 ayat 12 sampai 16 mengatakan bahwa seorang hamba perempuan bernama Rode yang sangat girangnya mendengar suaranya segera masuk ke dalam memberitahu murid-murid yang sedang berkumpul dan malah membiarkan Petrus mengetuk di pintu gerbang. Bagian dalam adalah paula perjamuan perakhir, strukturnya berupa ruangan besar berbentuk persegi panjang, melengkung berasal dari zaman tentara salib abad ke-12, dibangun di atas gedung pisantium sebelumnya. Sebuah tiang pualam tipis yang menyangga kanopi batu di pojokan barat daya ada ukiran indah di atas dua tiang, dua burung pelikan muda, menghisap darah ibu mereka di dadanya, melambangkan Kristus yang mencurahkan darahnya untuk keselamatan umat manusia. Pada abad ke-16 setelah Turki merebut Yerusalem, ruangan itu diubah menjadi masjid untuk mengenang Nabi Daud. Mihrabnya sebuah ceruk menunjukkan arah Mekah dan jendela-jendela kaca berwarna dengan tulisan-tulisan Arab dibiarkan tetap ada. Kam Raja Daud atau King David Dung terletak di Gunung Sion. Dalam Yesaya 60 ayat 14C, mereka menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang maha kudus ala Israel. Makam Raja Daud terletak di lantai bawah bangunan Aperlum yang sama. Menurut tradisi ditandai dengan Senotap Besar atau Sarkofagus, dalam 1 Raja-Raja bab 2 ayat 10, mengatakan Daud dimakamkan di kota Daud, diidentifikasi sebagai Bukit Timur Yerusalem Kuno. Toto Petrus dan para rasul lainnya juga berbicara tentang makam Daud dalam kisah para rasul bab 2 ayat 29. Ini mungkin berhubungan dengan situs asli makam Daud atau lokasi baru di Gunung Sion. Makam Raja Daud ini merupakan tempat suci kaum Yahudi, Kristen dan Muslim dimiliki oleh tiga agama. Dalam catatan sejarah, Raja Daud lahir di Bethlehem pada tahun 1040 sebelum masehi. Orang tua Raja Daud bernama Saidanitsevet. Daud pernah menjadi tentara Israel di bawah pimpinan Raja Saul. Diakini, Daud pernah membunuh Goliat. Kompleks makam Raja Daud ini terbagi menjadi beberapa tempat penting. Yang pertama adalah ruang atas bagian atas atau ruang perjamuan terakhir Last Supper, tempat Yesus Kristus dengan para muridnya. Senakel sebagai tempat murid-murid berdoa bersama pada saat pencurahan roh kudus atau pantai kosta. Bagian bawah adalah ruangan yang diyakini sebagai makam Raja Daud, tempat yang sangat penting bagi umat Yahudi. Di sini akan ditemui ritual yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan kusuk. Bagai penutup, ruang atas ini memang tampak sederhana, tidak ada lilin atau suasana doa malah tampak seperti dibiarkan saja. Padahal ruangan ini adalah tempat suci yang sangat sentral dalam sejarah hidup Yesus dan gereja. Di sinilah sakramen ekaristi, imamat, pengampunan. Karena di sini juga sesudah kebangkitan, Yesus menampakkan diri dan memberikan roh kudus dan kuasa pengampunan. Empat, perintah baru dan teladan pelayanan Yesus dilaksanakan. Para rasul berkumpul dan berdoa bersama Maria. Roh kudus memperbaharui seluruh muka bumi. Dari sinilah para rasul menyebar dan memulai misinya. Tempat inilah umat kurba mula-mula berkumpul dan jumlah dua belas rasul dipenuhi. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di sinilah kesetiaan mendengarkan firman, memecahkan roti dan melayani para miskin dimulai. Semoga menghasilkan buah melimpah dalam perjalanan hidup. Silahkan share dan nantikan video berikutnya nampak tilas dan melihat tempat yang dirahmati oleh Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih.